Intro Kita awali informasi hari ini, Pemirsa, seorang pendaki tergelincir dan terjatuh dan cadas gunung merapi tanah datar Sumatera Barat. Korban yang terlalu keparah di bagian kepala diselamatkan Tim Sargabungan. Tim Sargabungan mengevakuasi seorang pendaki gunung yang jatuh dari cadas gunung merapi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Fajar, pendaki asal Padang ini, jatuh usai terpleset di rute yang licin akibat hujan deras. Proses evakuasi tergendala posisi korban yang tersangkut di dinding cadas. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Padang Panjang, Sumatera Barat karena terluka parah di bagian kepala. Sofifor atas nama Fajar, 18 tahun, asal Padang, sudah berhasil dievakuasi pada pukul 10.20 dalam kondisi selamat dan luka di kepala. Fajar dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang. Tim Sargabungan mendapat informasi jatuhnya korban pada Jumat malam. Korban bersama enam rekannya mendaki jalur tikus karena jalur resmi pendaki yang ditutup. Rekan-rekan korban yang tak bisa berbuat banyak kemudian menghubungi Sargabungan untuk mendapatkan bantuan. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, ANYUS melaporkan. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, ANYUS melaporkan. Selamat menikmati.